Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian udah siapa, pada kali ini kita akan melihat review Quicksilver dengan uniform Mike The Avengers di mode PvE-nya guys dan di akun ini Quicksilvernya udah tilfor ya, sebenernya udah dari kemana-mana sih bahkan di awal sejak gue pertama kali review Scarlet Witch, cuman gue beneran baru sempet banget ngebahas Quicksilver karena ya gue kemarin ngantuk enggak guys, gue kemarin itu tuh lagi masih banyak urusan jadi ya sesempatnya kali ini ya, sorry banget kalo terlambat dan disini Quicksilvernya pake CDP of Rage ini kalo lo pengen lihat stat keseluruhannya, wah ini ada yang minus ya buat stat priority-nya jadi lo kalo misalnya pemula nih stat priority itu tuh diantarnya adalah ignore defense nah karena disini gue pake CDP of Rage, jadi gue mau maksimalkan critical rate dan juga dodge rate nah kedua, bukan kedua sih, salah satu dari stat ini tuh sebenernya nggak terlalu penting ya kayak misalnya dodge ini ya kan, itu bukan salah satu yang diutamakan sebenernya ya kan, tapi karena gue pake CDP of Rage, jadi dodge gue gue maksimalin jadi kalo misalkan lo nggak pake CDP of Rage, lo nggak apa-apa, nggak maksimalin dogenya mungkin critical rate hanya ketika lo udah memprioritaskan stat utama seperti misalnya ignore defense, ya kan terus juga cooldown time, ini udah kuning-kuning nih misal kayak gitu kan, terus juga attack speed, terus juga mungkin critical damage nah mungkin lo pengen naikin critical rate, itu nggak jadi masalah gitu tapi lebih diutamakan attack dibandingkan lo naikin critical rate sih, sebenernya kayak gitu nah disini gue maksimalin dulu buat ignore defense-nya gue pake apa ya skill cooldown, dari sini aja kali ya sebenernya banyak cara buat lo memaksimalkan stat ya, ini setidaknya kita basi-basi dulu ya kan biar lo mungkin yang memang masih membutuhkan referensi cara build, itu lo tau ya sedikitnya ilmu yang gue bisa bagi gitu, ya kan disini gue nggak menggurui, karena gue juga, jujur aja gue juga kurang ilmu gitu ya kan, ya kita berbagi ilmu aja lah, yang kita punya gitu ya kan gue nggak bilang, eh gue tadi ituin apa nih, ignore defense, kok dodge sih gue nggak bilang gue suhu, gue nggak bilang gue itu guru, kaget jay ih, kampret, gini nih, gue malesnya nah ini kan, tuh ya kan, ini kurang dua nih, nah mungkin lo tinggal ngambilnya disini ya lo ganti aja nih HP-nya, kurang satu lagi mungkin disini udah full kali ya, kita coba full nggak, full, nah ini critical rate-nya, eh critical rate-nya kan udah penuh ya critical damage-nya mungkin lo bisa maksimalin gitu, ya kan karena juga disini uru HP-nya nggak maksimal, jadi nggak terlalu berpengaruh dan untuk artifact-nya memang belum dapet, lagi pula juga artifact dari Quicksilver ini tidak terlalu berdampak pada damage ya dia lebih kepada dodge, jadi itu gimana ya gue rasa sih buat artifact si Quicksilver memang di setting gitu ya kan di desain buat PvP gitu, kayaknya sih seperti itu, cuman karena kita penasaran di PvP-nya seperti apa ya kita coba aja nih, jadi gimana nih, gue cek ya disini salah gue bukan delivered, cek ya artifact nah, tuh ya kan, kesempatan untuk menghindari semua serangan ini sama halnya seperti Spiderman, kayak gitu-gitu, ya kan jadi emang, ya nggak berdampak lah pada damage sebenarnya gitu sekalipun nambah ya, bukan berarti menambah damage yang tinggi gitu, enggak cuman ya mungkin nambah karena efek artifact-nya aja, kayak gitu ya kan ya efek instinct artifact seberapa besar sih, kayak gitu kan dari 1% attack aja kayaknya nggak nyampe, kalau gue rasa gitu kan atau ya senilai dengan itu oke guys, langsung aja kita cek guys eh tadi gue lupa praktis rotasi ya, tapi ini gampang sih rotasinya rotasinya 5, 3, 4, jadi cancel-cancel biasa aja ini gue pake tim terbaik ya, buat si Quicksilver-nya one shoot, bisa one shoot hebat loh kemarin aja gue Skullet Witch nggak bisa, one shoot ini serius sih guys, gue nggak bohong ya, ini damage-nya tuh dapet sih sebenernya seriusan dah, damage-nya dapet ya, tapi ini kondisi dimana day-nya tuh day-nya tuh day-nya day-nya neutral ya, day-nya neutral tuh dimana Dormammu type-nya itu sama dengan karakter dealer yang gue pake jadi nggak ber-refact gue itu beruntung atau juga gue rugi gitu kalau gue rugi itu ketika dia si Dormammu type-nya boss itu combat ya kan, nah itu gue rugi tuh ayo nih, tebak gue mau ngapain, nggak apa-apa sih gue biar cepet aja dia males gue kalau harus temfree segitu nah guys 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 jadi itu dia performance Quicksilver dengan Gineform terbarunya kalau dilihat dari review versi gue ini, mungkin kalian tuh udah bisa menilai ya kan alasan kenapa developer tidak memberikan efek bonus damage gitu ya kan kepada artifact-nya karena serius guys, ini attack-nya aja guys, ini attack-nya sebenernya kecil guys untuk specific physical attack-nya gitu kan keseluruhan physical attack-nya tuh kecil banget, 65% tapi damage-nya tuh beneran ngangkat ya kan beneran ngangkat banget gue nggak kebanyakan kalau misalnya buat artifact si Quicksilver itu tuh nambahin damage lagi ya kan nah, tapi persoalan disini jadi lebih bagus mana Quicksilver atau Wanda nah, kalian bisa lihat disini, energy attack-nya itu 100 ribu sedangkan buat si Quicksilver itu hampir kurang dari setengahnya gitu kan cuma 60%, jadi 40%-an kayak gitu ya kan, kurang 40% nah itu, ya memang damage-nya tetap ngangkat gitu nah, tapi tetap menang Scarlet Witch ini guys ya kan lagi pola juga memang mayoritas orang itu tuh lebih tinggi ya lebih banyak itu meninggikan energy attack-nya ketimbang physical attack tapi yang mau gue kasih tau adalah dia tuh buat normal day-nya ya normal day-nya, damage-nya masih ngangkat ya kan gue nggak tau nih di PvP kayak gimana ya kan yang penting kalian tuh udah bisa menilai lah kalau misalnya emang beneran Quicksilver ini cukup lumayan bagus juga gitu buat di GBR Dormammu ya kan jadi ya terserah kalian deh kalian mau build ke PvP atau PvE tapi kalau gue bilang sih dia meta buat di PvE tapi belum ketahuan karena pertama tuh kurang ya buat mode di apa namanya PvE itu dia kayak misalnya tuh ya di ABX gitu buat mode-mode master gitu kan atau WBL gitu ya nantinya kurang kepake aja sih kayak gitu cuman yang mau gue kasih tau di PvE itu dia nggak kaleng guys ya kan dia di PvE nggak kaleng jadi lu walaupun nggak ada artifactnya juga sebenarnya nggak ada masalah karena yang tadi gue bilang dia tuh artifactnya nggak memberikan dampak efek kepada damage juga gitu kan maksudnya nggak berdampak damage yang signifikan keseluruhan kalau misalnya kayak si Wanda ini dia tuh udah jelas ini berdampak damage yang signifikan karena akan memberikan peningkatan damage kepada super violence dan juga skill of action kayak gitu guys nah guys jadi mungkin dulu aja buat review Quicksilver dari gue ini dan kalau kalian ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan atau kalian mau diskusi atau kalian mau berbagai pendapat kalian tentang Quicksilver silahkan aja guys tulis komentar di video ini guys oke guys mungkin dulu aja untuk review kali ini semoga video ini bermanfaat salam